Sepakan terakhir cuaca di perairan Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Tengah telah mulai memburuk dan mengancam ribuan nelayan di Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat melaut untuk mencari ikan Dani salah seorang nelayan di Desa Kurau mengungkapkan saat ini akibat kencangnya angin barat yang terjadi di perairan Bangka Belitung mengakibatkan cuaca mulai memburuk dan mengakibatkan nelayan kesulitan untuk mendapatkan ikan bahkan banyak nelayan yang sudah tidak berani untuk melaut akibat cuaca buruk tersebut banyak nelayan yang kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan dan terpaksa bekerja serabutan sebagai buruh harian di musim paceklik seperti saat ini kebanyakan nganggur berarti tidak bekerja atau seperti apa? ada yang kerja, kalau ada yang ada alatnya bisa kerja kalau yang tidak ada alatnya biasanya di rumah sementara itu Mehmet selaku ketua forum komunikasi nelayan Kabupaten Bangka Tengah mengungkapkan banyak nelayan di masa paceklik seperti saat ini tidak mempunyai penghasilan untuk nelayan yang mempunyai kebun dan keahlian sebagai tukang dapat mengisi masa paceklik berkebun dan menjadi buruh harian namun bagi nelayan yang tidak mempunyai kebun dan keahlian khusus para nelayan tersebut tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya untuk itu nelayan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk nelayan saat masa paceklik seperti saat ini sangat-sangat tergendala juga kami nelayan masa paceklik masa paceklik itu mulai dari bulan 1 sampai bulan 4 nah itu masa paceklik itu para nelayan itu hanya melihat bui atau putihnya air laut kalau yang nelayan yang lain yang bisa ada skill untuk bikin bangunan dan punya koneksi atau kawan dekat itu bisa lari ke bangunan separuh punya-punya kebun bisa lari ke kebun seperti kebun sawit cuaca buruk yang diprediksi akan berlangsung mulai Januari hingga April 2024 mendatang sangat menyulitkan nelayan untuk itu nelayan sangat berharap adanya bantuan pemerintah mengingat lebih dari 3 bulan nelayan tidak dapat melaut dari Koba, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka Belitung melaporkan selamat menikmati